Aling Dharma tadinya oke ini ada tadinya saya mau mundurkan diri ya tadi waktu setelah di apa selesai tutur saya mau mundurkan diri tapi saya saya diajari saya nggak bisa bahwa ini susah banget nih bahasa Mandarin gimana Oh q-nya aja Anto q-nya ini kalau q-nya bahasa apa nih misalnya wu atau yang atau apa itu Anto dialog oke masuk oke sang Prabu di only one living legend Mas atau Wijaya enggak ada rasa syuting itu ya jadi maaf ya nggak ada rasa nggak ada kok gimana gimana ya Hai saya sering argumen bantah-bantahan dengan sutradara bisa terjun ke dunia film tuh gimana sih Mas iya jadi waktu pertama dulu saya mengikuti di film pertama tuh untuk film musik ya musikal musik itu artinya waktu itu sih pengiring-pengiring musik dari penyanyi siapa tuh Novia Kolopaking ya saya muncul di Novia Kolopaking waktu itu lagunya jadi model ya jadi model video klip video klip ya Oke coba tapi kalau nanti kalau ada ditampilin ya video satu dulu lalu setelah itu saya banyak kan diekspos yang waktu itu TV cuma ada empat ya SETI SETV TPI dan TVRI oke dan itu waktu promo keluar Wow gempar belum nah akhirnya datanglah produser Pak Budi Pak Budi Pak Budi tapi koneknya kepada teman saya waktu itu teman saya namanya siapa ya lupa dia grup musik waktu itu yang saya tahu grup musik itu yang tahu hanya Restu Restu sama sama Didi Didi Mirhat waktu itu ya itu salah satu temannya ada yang mau di casting sama Pak Budi tapi tidak masuk terus dia dia Pak Budi tanya kepada ini penyanyi akhirnya ketemu saya saya disampaikan nyambung dan ketemu dengan Pak Budi itu ya kita akhirnya ditawari untuk langkah awal film itu ialah Brahma Kumbara Brahma Kumbara ditayang tahun 92 92 syutingnya mulai tahun 90 syutingnya juga mulai dari tahun 90 saat 92 kalau nggak salah itu benar-benar belum ya Oh bukan Menara PT Menara Gading Pak Budi juga Pak Budi dengan rekan-rekannya ada tiga orang Oh bukan Bologi Bologi ini ya Oh benar-benar Gading Oh menar-benar Gading terus beramak kumbarannya masih agak lama saya di a diperintah untuk jadi figuran malah nggak apa-apa ya di figurasi figuran Iya tapi kita sudah kontra untuk memperan utama ya Oke jadi kayak agak agak-agak Maxnya sih masa legenda gue jadi figuran jadi dulu pernah jadi figuran pernah jadi figuran di film Makota Maengkara Oke ya jadi apa tuh Raha 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 Raka apa gitu deh atau deh itu sebagai Prajurit Majapahit ya yang yang ada juga namanya Rakuti tapi saya bukan Rakutinya Oke Rakuti itu waktu itu yang jadi si Edi Chaniago Edi Chaniago almarhum yang sudah almarhumnya terus sama ada ia sama Kendi Satriwa juga sama sama Enggy Tornado terus ada Pit ini sama senior kita lupa Om Pitpago ya oke dan sebagainya ya dan segitu lah akhirnya selesai hanya dukannya 10 episode saya baru muncul di Brahma Kumbara Brahma Kumbara ya untuk tayangan anti-fi waktu itu anti-fi baru berkibar itu langsung toko utama ya Mas lah toko utama iya dan itu belum ada tuh si sepatu temenya Mas berapa kumbara waktu dulu awal Fendi Pradana ya tapi untuk untuk ini ya dia untuk bioskop ya biasa ya nama toko ininya nama toko utamanya si siapa kalau berapa kumbara itu kan kalau alih namanya alih dharma gitu kan kalau berapa berapa kumbara berapa kumbara saja namanya berapa kumbara sama seperti alih dharma sama Oke terus akhirnya ya sudah akhirnya saya masuk di film Brahma Kumbara sampai empat tahun empat tahun setelah itu tahun empat tahun selesai baru kita 90 masih itu 90 semua iya 97 jadi dari tahun 92 sampai empat tahun sampai 96 ya 97 masuk ke tutur tinular tutur tinular itu tutur tinular meledak kemas yang Arya Kamandanu Arya Kamandanu ya itu itu yang bedak ya beledak ya beledak sampai tahun 2000 2001 itu ada Kambandanu teh tahun 2009 jadi kita cuma sampai tiga tahun ya itu selesai 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 tahun itu juga kan cuma dulu waktu weekly semua weekly ya Nah waktu ditutur itu masalah aku potongnya itu bentabuana sudah bentabuana iya sudah jadi bentabuana sudah jadi bentabuana muncul pada saat produksi di Brahma Kumbara ya Brahma Kumbara itu ada proses ganti perusahaan itu waktu saya datang ke kantor itu kantor itu waktu di Pak Budi di mana itu ya lupa saya di Sanghaji ada lebih Cikaran ya belum belum di Sanghaji jadi di kota masih di kota Jakarta sebelah Istana Merdeka di situ jadi kantor sudah mau berubah nama menjadi dari Menara Gading menjadi Gentabuana di situ tahun 94 kalau nggak salah Oh 94-93 iya menjadi Gentabuana Mitaloka dulu kan ya Gentabuana Bitaloka Oke terus kalau nggak salah terus berubah lagi tuh jadi paramita ada tambahan lagi waduh nggak tahu lagi nggak 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 coleh kita sudah bekerjaan udah menumpuh hahaha jadi kita Bona itu di waktu saya masuk ke apa ke 2000 itu Mas udah berubah namanya Mas tambahan tambahkan diganti jadi namanya Gentabuana Paramita Oh jadi bukan kalau ada Oh paramita Oke Oke jamannya Pitaloka tuh saya nggak ngalamin Oke berarti udah langsung masuk ke ada Kaman Danu itu ya Kaman Danung sampai tahun 2000 sampai tahun 99 99 Oh maaf maaf tahun 2000 ya tahun 2000 ya tahun 2000 berarti ya Iya tahun 2000 betul-betul tahun 2000 itu saya menyelesaikan tutur tinular akhir jadi tahun 2001 baru-baru Angling Dharma Oh iya deh ngomong-ngomong tentang ngomong-ngomong tentang ular Mas saya kepo banget pengen tahu waktu itu kan sempat syuting di luar negeri kan beneran di Beijing di Beijing Mas Anto disana juga ya saya sempat di Beijing tapi tidak berbarangan dengan teman-teman ya saya hanya disana waktu itu saya hanya dapat ya saya ingin kesana melihat bagaimana sih Beijing gitu tapi saya tidak tidak berbarangan dengan teman-teman ya Nah terus kalau untuk eh Toko Meisin sendiri was Toko Meisin ya itu bintang-bintang dari Cina dari dari mana dari Beijing ya dari Beijing ya berarti tidak bisa bahasa Indonesia tidak bisa bahasa Indonesia kita kenapa bisa main kita mengolah waktu Waduh ini susah ada translatenya nih ya translatenya orang Indonesia dan dia ternyata seorang profesor-profesor ahli apa ya dia nggak tahu fisik sosial politik ya orang Indonesia dan dan dia juga dari Surabaya malah bisa bahasa Jawa dengan saya terus tapi dia udah lama ternyata di Beijing dan itu dipakai jasanya untuk ini untuk apa yaitu untuk si namanya namanya siapa ya Lujian ya Siapa itu yang menjadi mesin yaitu untuk mengantar untuk komunikasi kita Nah saya diajari saya nggak bisa bahwa ini susah banget nih bahasa Mandarin gimana Oh kuenya aja Anto kuenya ini kalau kuenya bahasanya apa nih misalnya gua atau yang atau apa itu Anto dialog Oke masuk ah oke hahaha berarti nunggu dia kata-kata dialog itu baru masuk begitu dari giginya dan everything is oke semua lancar dan itu waduh plus banget itu dari sutradara Pak Mukles terus temen-temen semua temen-temen juga mengatakan waduh ini wah luar biasa ya nah itu syutingnya di Jakarta apa dipilihnya Oh enggak di Jakarta datang ke Jakarta Iya habis-habis ketemu saya di Jakarta eh saya ketemu dia syuting di Pangandaran di Pangandaran ya di Pangandaran terus akhirnya pulang dari Pangandaran eh mesin sama ibu liu liu juga namanya tuh translate itu orang Indonesia itu satu mobil sama saya saya ingin ini sudah deh mesin biar sama aku aja deh naik mobil juga aku nanti aku ingin ngobrol-ngobrol ini mulai di Jakarta kita mulai wih gila ini ya sampai berapa tahun itu satu tahun setengah kita akan kerja apa syuting terus dalamnya ya itu didampingi sama ibu bahasanya begini ya pelan-pelan jalan menuju Jakarta kita tanya-tanya jawab dengan ibu liu dan mesin ya Wah susah sekali saya darurat untuk mengikuti bahasa Mandarin susah yang tahu hanya nihoma kalau mas dono iya dono iya wah ini iya udah deh bukan komedi gue hahaha ya makanya toko mesin itu emang udah juga kita nggak tahu kabarnya Mas Satu tahu kabarnya toko mesin legenda sekali dari saya waktu masih SD karena waktu itu di SD saya melihat orang mendengar radio tuh misteri Gunung Merapi juga tokoh sembara terus sama tutur tinular waktu itu yang dimainkan suaranya Kaman Danu ini Mas Ferry 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 siapa namanya ya 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 yang berkumis ya sempet sempet juga beliau waktu itu main-main menjadi tokoh Kaman Danu sama Novia Kolopaking Novia Kolopakingnya jadi jadi Sakawuni kalau nggak salah nggak tahu deh seperti begitu udah itu betul atau tidak ya berita dari teman-teman teman-teman di di lokasi ceritanya seperti demikian terus dan saya saya juga aneh waktu itu loh kok bisa begini Iya ya dulu nih cerita ini kan sangat saya tak tahu disukai sama saudara-saudara seluruh Indonesia itu kalau nonton itu dari bukan nonton mendengarkan di radio tuh ampun ampun radio yang nonton sampai itu gerumpul banyak hanya mendengarkan itu tadi ampun ampun jadi saya sekarang yang menjadi peran radio radio mas TV aja kebanyakan masih hitam putih itu tahun tujuh puluhan Mas ya hahaha dan akhirnya saya tanda tangan kontrak tahun 97 menemainkan untuk tutur tular dan saya di Surabaya kan asal-asal Surabaya jadi jadi teman-teman yang dulu sering mendengarkan itu akhirnya waktu saya datang ke Surabaya mereka menyambut ini dulu yang paling saya suka mendengarkan cerita radio sampai tahu kan Mas dulu gini Waduh di dimana-mana deh itu kalau udah ada radio itu yang mendengarkan banyak sekali di situ 10 orang 20 orang bahkan lebih radio ya itu radio saya pemeran utamanya kamandanu dulu sempat ada kamandanu juga di bioskop itu yang main Mas apa Jogja itu siapa 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 aduh Astro lupa saya siapa namanya Mas aduh senior 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 iya Mas Baron Yermanto itu dia jadi kamandanu dan lasmini memang tetap melekat di Mbak Murti Sari Dewi Mbak Murti wakiloh ya hahaha hahaha dan Mbak Murti kalau Mbak Murti aku masih suka satu pernah tetap rem masih oh masih ya udah berapi oh ya masih oke 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 Aling Dharma tadinya Oke ini ada tadinya saya mau mundurkan diri ya tadi waktu setelah di apa selesai tutur saya memundurkan diri tapi saya juga ah padahal saya sudah diberi pesan sama Pak Budi ini ada angling Dharma Bagaimana begitu kamu apakah bersedia bersedia Pak tapi sebentar Pak saya masih ini Pak nanti saya sampaikan lagi ke ini ke istri saya Bagaimana saya masih bisa enggak karena akan saya juga ada kesibukan waktu itu ada sudah banyak ya peluang-peluang pekerjaan di samping film yang kita setting pada saat sebelum tahun 99 Nah setelah kita selesai itu turtinular tuh kan tahun 9 ya turtinular selesai itu tahun 90 eh tahun 2000 ya Iya tahun 2000 kalau nggak salah ya lihat tahun 2000 jadi setelah itu saya berhenti saya berhenti sempat hampir satu bulan setengah saya tidak ada syuting terus saya telepon ke ke Pak Budi Pak Budi bagaimana angling Dharma Apakah sudah ada pemain atau bagaimana Wah begini 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 Pak Budi bilang Oke terus Pak saya minta lagi waktu deh saya mikir waktu tiga hari waktu itu Oke saya bikin tiga hari Oke tapi nggak sampai tiga hari Pak sudah saya mau Pak kita nandatangan Pak akhirnya saya syuting dan dari dari ini waktu itu istri juga enggak papa karena itu adalah rezeki kenapa enggak boleh dosa terus lakukan aja sampai sampai sebagainya nanti diatur untuk pekerjaan lainnya bisa diatur ya bagaimana dan setelah kita tanda tangan Oke akhirnya bener pekerjaan muncul di kota Surabaya kota Surabaya saya akhirnya ya itu terbengkelai ya pekerjaan akhirnya kita pindah jadi selesai syuting pada pada saat mulai film angling Dharma saya mesti apa selesai syuting saya balik Surabaya balik Surabaya balik Surabaya balik lagi jadi jadi waktu itu saya lihat Mas Anto nih Mas kita pernah kita nunggu Mas Anto ya karena Mas Anto lagi nyampe dari mana sampai dari bandara hahaha itu istru Mas ya bener ya bandar dari Surabaya dari Surabaya itu langsung ke Jakarta Jakarta pagi-pagi itu mesti selesai pulang selesai pulang ke Surabaya besok syuting lagi ya tapi jeda ada jeda ada jeda ya begitu ya ya betul jadi alasannya apa Mas karena ada kerjaan ada kerjaan dan itu tidak bisa ditinggal tapi ya sudah ya saya maksimalkan aja bagaimana air keadaannya tapi tetap kondusif dan masih bisa berjalan sampai 2006 selesai tapi sempet Wow bentrok schedule tapi akhirnya kita jalanin aja deh maksimalnya bagaimana kadang-kadang saya schedule Surabaya kalah ya udah saya selesaikan Oke begitu juga nanti pada sana-sana ada syuting bagian unit tuh siapa ya saya enggak tahu saya kalahkan saya menonton duduk udah besok Iya jadi kita kita tiktok-tiktok aja jadi akhirnya berjalan seperti begitu dan selesai sih memang bener dulu masa ke även tapi sempat akhirnya ya kalau kita nggak dapat kerjaan artinya pekerjaan disana banyak santai, saya minta schedule dimaksimalkan sama kantor akhirnya kantor memberikan schedule, oke di geber, 6 hari, oke 6 hari selesai oke baru 6 hari bisa selesai 2 episode waktu itu, bagus, jadi di geber terus jadi selesai syuting biasanya jam 1, jam setengah 2, atau jam 11 juga udah selesai pagi-pagi on time, oh lebih on time lagi, jam 7, saya inget temen saya itu unit namanya Vigar wah saya kalau ada mas Anto enak deh nggak beres, soalnya mas Anto yang membutuhkan schedule temen-temen nggak, sorry, mas Anto nggak butuh udah dalam harum ya? iya iya, mas Vigar udah dalam harum ya, dari keluarga ini ya, mas Badrun ya jadi mas Anto yang jadi schedule ya? saya ngejar schedule, temen-temen nggak mengejar schedule jadi, akhirnya itu, itu yang lucunya itu, itu lucunya di suasana lo syuting begitu oke tapi mas, yang orangnya kenapa sih mas, kalau sampai sekarang itu kayak Arya Kamandan iya Prabu Anglidharma itu, orang-orang itu nggak bisa lupa dari mas Anto dan itu kayak istilahnya itu tidak tergantikan menurut mas Anto itu kenapa gitu loh waduh saya juga nggak tau ya, saya nggak mampu jadi diri sendiri nanti sombong nah ini instruksi memang benar, faktanya seperti itu gitu loh memang, oke Kamandanu dan Anglidharma, setelah saya analisa saya waktu syuting, itu total nangis, nangis bahagia, bahagia Nari Ratih saya peluk, saya peluk saya cium, saya cium dan Nari Ratih pun akhirnya, waktu setelah break, itu dia berbicara dia mengatakan Anto, hebat banget ya aku, kita banget, oke nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, aku minta izin, oke nggak apa-apa, total, total saya peluk saya peluk dan semua ada apa nangis saya digampar sama, sama apa, karena itu digampar sama siapa itu Om Indra Indra Cipta, Angga Reksa saya membuat konflik di keluarga, karena apa, karena si ini, Arya Dipangga Arya Dipangga, wah konflik itu total, semua total dan merasakan ke hati itu karena berkat juga Pak Mukles sutradara Pak Mukles yang memimbing kita dan akhirnya kita ketemu, sampai ke itu keluar rasa dan semuanya rasa diolah, diolah, diolah terus ya, itu total, total akhirnya saya merasakan nikmat nikmat, terus nikmat terus, ya mohon maaf Pak Mukles dan Pak Dasri yang memegang film Tutur dan film Angling Dharma dan Mas Imam Tantowi mereka mengatakan untuk saya maaf sebelumnya Mas Anto mereka menganggil saya bukan Mas Anto Anto, sudah bagus keluarkan rasa itu lebih sempurna lebih bagus terus, sayang kalau tidak dikeluarkan rasa kalau dialog dirasakan dan benar-benar dialog panjang juga nggak ada artinya kalau sudah rasa oke, cepat alur akan menikmati banget dialog panjang pendek sama saja nikmat gitu jadi pas jadi ketemu padahal kan dubbing padahal dubbing tapi ternyata suara dubbing sama 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 dengan saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati